Balapan di tengah laut sambil membawa penumpang sebuah longboot tenggelam di perairan Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dua longboot yang diduga balapan ini bertabrakan hingga salah satunya tenggelam. Penumpang yang tertabrak jatuh ke laut dan berusaha berenang untuk menyelamatkan diri. Sebagian korban berenang dengan memegang jerikan kosong, sebagian lainnya naik ke longboot yang tidak tenggelam. Tidak ada korban jiwa namun penumpang lemas karena kehabisan nafas sehingga dibawa ke puskesmas terdekat. Itu terjadi laka laut antara dua bodi batang yang mengangkut karyawan Wakatobi Deviso. Saat ini hingga saat ini untuk korban jiwa tidak ada, yang ada itu hanya korban lemas karena pada saat kejadian menyelamatkan diri untuk tidak terjadi tenggelam kepada yang bersangkutan. Saat ini kami sudah membuat surat panggilan kepada kedua pemilik bodi batang untuk segera kami lakukan pemeriksaan.